Amin Bermat Tuhan Pada Minggu Jujur Amin Yaitu dari Masmur 23 Ayat 1 sampai dengan ayat 6 Masmur 23 Walaupun dikatakan disitu Ayat 1 sampai dengan ayat 6 Demikian firman itu Masmur Daud Tuhan adalah Kembala Takkan kekurangan aku Ia memberikan aku di padang Yang berlumput berhijab Ia membimbing aku Ke air yang tenang Ia menyegarkan jiwa Ia menuntun aku di jalan yang benar Oleh karena namanya Sekalipun aku berjalan Dalam lembah kepelangan Aku tidak takut rahayaku Sebab engkau Besertaku Gagang dan tongkatku Itulah yang menghibur aku Engkau menuntun aku Engkau menyediakan hidangan bagiku Aku akan diam dalam rumah Tuhan Atas proses berjalan yang menuntun aku Atas proses berjalan yang langsung Album rekaman Yang sudah menuntun aku Yang sudah dinantikan Album rekaman Yang sudah diawali tahun yang lalu 2013 Dari mulai bulan September Dan melalui Album rekaman tersebut Kita melaksanakan langsung Yang walaupun jemaat Tuhan Atau di luar dari jemaat Tuhan Yang ada di hak-hak-hak-hak Di undang Walaupun undangan itu Berbiaya besar Sampai 5 juta Satu Amprod yang berisi 5 giget undang Tetapi langsung tadi malam Penuh dengan sukacita Saya mau katakan beberapa ayat Tentang apa yang diperbuat Oleh umat Tuhan Yang masih perhitungan Tadi malam Tidak tahu apakah ada lagi Yang belum masuk tertulis Tetapi mencapai 431.500.000 Dengan tambah buang 3.050.000 dolar Belum ikut dihitung Buang tiket Kalau belakang tiket 61 meja Kali 5.000 5.000 5.000 Tentu 310.000 Juta Saya hanya bisa berkata Kepada Tuhan Tetap di dalam hati saya Sungguh aku bangga Tuhan Mempunyai domba jemaat Tuhan Dan Penatua Gereja Tuhan Aga di beserku Yang benar-benar bersungguh-sungguh Dan gigi Untuk membangun rumah Tuhan Dan kemarin juga kami Bersama dengan panitia Pembangunan Dengan jemaat Tuhan Di atas di beserku ini Bertanya kepada panitia Pembangunan Finalnya atau finisnya Bulan berapa ini berakhir Pembangunan ini Dan itu dinyatakan Minggu ketiga Agustus Mari kita sama-sama berdoa Untuk panitia Pembangunan Di seluruh Tukang Dan juga bagi kita Berdoa Untuk kita Dan untuk jemaat Tuhan Cepat Agar proses Pembangunan Tidak pernah Kakakkan Bapak Ibu Uang 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 Karena Tuhan Tidak pernah Berhenti Untuk memberikan Saya belum pernah Dengar Dengan memberi Mata Jemaat Tuhan Merasa kekurangan Karena saya Pernah Katakan Bila aku Memberi Kepada Tuhan Melalui gereja Melalui Yang paling Kecil Aku bukan Semakin Berkekurangan Atau Aku Bukan Semakin Miskin Jika Aku Tidak Memberi Aku Bukan Bertampak Kaya Atau Bukan Semakin Berkelebih Karena Karena Memang Kita Tetap Kaya Diberikan Tuhan Pertama Tuhan Adalah Kepuatan Kesehatan Karena Itu Kita Bisa Bersebajik Mengerjakan Aktivitas Bekerjaan Kita Dan Saya Mau Katakan Kepada Jemaah Tuhan Dan Allah Tuhan Di Agape Serpong Ini Karena Memang Benar-benar Selalu Mengingat Apa yang Dikatakan Oleh Yesus Dan Selalu Membuat Dan Menjadikan Allah Itu Benar-benar Dan Menjadi Benar-benar Allah Di Dalam Kehidupan Jemaah Tuhan Tuhan Dia Tadi Bisa Maka Tidak Pernah Henti-hentinya Dan Bosan-bosan Untuk Memberikan Yang Terpahit Karena Kita Sudah Menerima Yang Terbaik Karena Kita Mengingat Apa yang Dikatakan Oleh Yesus Adalah Lebih Berbahagia Memberi Daripada Menerima Itu Yang Pertama Apa Saya Katakan Dalam Kisah Para Rasul 20 Ayat 30 Yang Kedua Allah Mengasih Orang-orang Yang Memberi Dengan Suka Cik Dalam 2 Korintus Sembilan Ayat 7 Yang Ketiga Tapi Sampai 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 Jam 1 30 Saya Sampai Keru Itulah Itulah Tuhan Yang Dirasalkan Oleh Jemaat Tuhan Dan Amba Tuhan Di Agam Bisa Karena Itu Tuhan Dibatkan Apa Yang Jemaat Tuhan Berikan Yang Amba Tuhan Berikan Yang Hampir Kita Katakan 90% Hasil Tadi Malam Itu Jemaat Tuhan Agam Dengan Pernah Kata Aku Sudah Capek Tuhan Yang Beri Karena Tuhan Tidak Pernah Capek Untuk Karena Tuhan Adalah Gembala Karena Tuhan Adalah Gembala Gembala Yang Selalu Fokus Berpihak Bapada Kita Gembala Yang Selalu Memperhatikan Kita Gembala Yang Selalu Memperdulikan Kita Gembala Yang Selalu Simpati Dan Empati Kepada Rumah Gembalanya Gembala Yang Selalu Menunjukkan Inti Daripada Kegembalaannya Itu Adalah Takkan Kepulangan Kebenuhan Dan Terutama Intinya Adalah Keselamatan Dan Dan Bapak Ibu Saudara Saudari Amin Dari Tuhan Yang Mengatakan Ini Dari Bodium Pertama Kepada Gembala Dan Harus Juga Kita Keluar Gendana Untuk 7 September Dalam Penah Habisan Dan Perletakan Batu Alas Gereja Ini Karena Itu Saya Mau Ajar Dan Undang Bapak Ibu Saudara Saudari Jemaah Allah Untuk Semakin Dikuankan Dari 1 Korintus 15 Ayat 52 Dan Magobo Halujungan Dibatasi Tuhan Adakah Seperti Alat Gembala Yang Sungguh Sungguh Amat Dan Teramat Baik Adakah Seperti Yesus Yang Mengatakan Dalam Yohanes 10 Akul Gembala Yang Baik Adakah Para 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 Pendeta Pendeta HKBP Yang Kita Katakan Yang Laila Mengatakan Atulah Pendeta Yang Baik Apakah Ada Para Penatua Penatua Yang Enam Toponan Yang Ada Di HKBP Pendeta Guru Kuria Guru Jemaah Bebek Pro Diakones Epang Pilih Tensi Atulah Tempat Bisa Menjadi Gembala Yang Baik Kalau Dia Mengacu Kepada Gembala Yang Sesungguhnya Gembala Yang Sebenarnya Jangan Sempat Anak-anak kita Di rumah Melihat Sisi Yang Tercelek Yang Terburuk Dari Gembala Yang Itu Orang Jangan Sempat Anak-anak kita Memiliki Suatu Kesan Yang Tidak Baik Yang Tidak Bagus Dari Seorang Pimpinan Dari Seorang Gembala Bagaimana Supaya Anak-anak kita Itu Merasakan Jubilah Bagaimana Anak-anak kita Itu Tetap Bersorak Sorai Bagi Allah Itu Adalah Hasil Daripada Gembala Yaitu Orang Tua Sebagai Imam Sebagai Gembala Di tengah-tengah Keluarga Karena Hidupnya Selalu Melihat Gembala Yang Baik Ibu Yang Sesungguh Yang Soalnya Mengacu Kepada Gembala Yang Baik Ibu Karena Dia Menjadi Gembala Sosok Orang Tua Yang Selalu Bersorak Sorai Bagi Allah Orang Tua Yang Tumpra Yang Demikian Anak-anak Yang Tidak Akan Pernah Terasa Susah Dan Bersorak Sorai Jangan Sempat Anak Untuk Memperontak Terhadap Saya Punya Anak Ini Jangan Sempat Anak Saya Demonstrasi Sama Aku Jangan Sempat Anak Saya Melihat Sisi Yang Terjelek Yang Terburuk Yang Bomrok Dari Saya Selaku Gembala Dan Juga Selaku Pendeta Ini Harus Saya Cik Jangan Kita Seperti Gembala Yang Dalam Ezekiel 34 Karena Anak 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 Menjadi Suatu Kehormatan Seperti Apa Yang Dikatakan Dalam Amstrad 17 Ayat 6 Kalau Posisi Kita Menjadi Orang Tua Saat Ini Hars Menjadi Konfirmatan Bagi Anak Anak Kita Apalagi Yang sudah Mempunyai Mahkota Yang Yaitu Anak Cucu Mempunyai Menggari Anak Semoga Anak Yang Dua Yang Menjahkan Dua Dua Begari Makin Dua Menjari Jari Karena Sudah Punya Cucu Itu Adalah Bermahkota Lihat Itu Angsa 17 Ayat Karena Itu Hati Hati Was Apakah Aku Mampu Menjadikan Diriku Memposisikan Diriku Menjadi Suatu Tidak Maskur 23 Ini Adalah Maskur Yang Sulit Untuk Dirupakan Turun Kemurun Bapak Ibu Saudara Saudari Jemaat Bum Sampai Terapat Peturunan Bapak Ibu Maskur 23 Terus Terimplementas Bapak Supaya Ini Jangan Pernah Terlupa Dalam Kehidupan Selalu Barulah Ulang Ini Mas 23 Ini Mengingatkan Apa yang Mengikuti Kehidupan Jemaat Tuhan Pada Waktu Lampau Apa yang Memang 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 Tuhan Tuhan Mereka Tuhan 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 Masa Saya Mau Teragi Kejahatan Dan Dosa Dan Musuh Selalu Mengikuti Kehidupan Kenapa Kenapa Tidak Kebajikan Kemurahan Lu Selalu Mengikuti Sepanjang Hidupku Sepanjang Mas Tuhan Apapun Inilah Inti Kehidupan Jemaat Tuhan Memasuki Dan Diam Di Rumah Tuhan Karena Persekutuan Memperibadahan Adalah Inti Daripada Kehidupan Apabila Bukan Itu Menjadi Inti Kehidupan Orang Orang Kristen Yang Tidak Membutuhkan Rumah Tuhan Tidak Tidak Mau Tidak Dalam Rumah Orang Orang Eropa Yang selalu Kita Dengar Yang Tidak Mau Lagi Tidak Dalam Rumah Tuhan Berarti Dia Sudah Menyingkirkan Inti Kehidupannya Yaitu Bersekutu Dan Beribadah Apalagi Gunah Hidupi Kalau Tidak Tidak Bersekutu Dan Tidak Beribadah Lagi Kepada Gembala Yang Baik Kalau Bukan Lagi Gembala Itu Menjadi Contoh Dalam Kehidupan Kita Kalau Bukan Lagi Gembala Itu Menjadi Etika Kehidupan Dalam Kehidupan Kita Kalau Bukan Lagi Gembala Itu Menjadi Tindakan Praktis Dalam Kehidupan Kita Luar Biasa Mas 23 Itu Dalam Buku Nd Ada Nombor 188 Apa Tidak Bunya Ada Tiga Lagu Hanya Untuk Mas 23 Yang Saya Tidak Saya Tau Jawabah Sibar Mana Itu Sampai Kenapa Baru Lagi Tukur Itu Sayangkan Nggak ada Yang Menanggikan Itu Yang Gini Bagi Jawabah Dudu Sibar Mana Baru Baru Ada Lagi Lagu Rumah Tuhan Adalah Kepala 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 Tuhan Kepala Kepala Tuhan Dilegukan Yang Biasa Karena Itu Tidak Bisa Tawa 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 Mas 23 Hamba Yang Sejati Hamba Yang Baik Yang Selalu Fokus Memberikan Perhatian Kehidupan Diring Diring Kepala Yang Dikental Itu Inti Dari Pada Tumpah Yang Pahit Pengalaman Hidup Adalah Guru Yang Balik Kita Pengalaman Hidup Adalah Guru Yang Terbaik Dalam Kehidupan Kita Dari Pengalaman Pengalaman Kehidupan Kita Dari Perjalanan Kehidupan Kita Hari Demi Hari Apa Yang Sudah Kita Ketemukan Apa Yang Sudah Kita Dapat Kita Sudah Kita Sudah Sukses Dalam Segala Pendidikan Sudah Sukses Tetapi Selalu Merasa Dikulang Apa Yang Kurang Apa Yang Kurang Dalam Hidup Karena Kita Tidak Pernah Kenyang Karena Kita Tidak Pernah Dikuaskan Karena Kita Tidak Pernah Merasa Disegarkan Karena Kita Tidak Pernah Disejukkan Selalu Memburu 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 Dunia Ini Sedangkan Allah Tidak Hanya Memberikan Langit Dan Bumi Berserta Isinya Tidak Hanya Itu Saja Justru Allah Juga Memberikan Dirinya Memberikan Hidupnya Memberikan Namanya Dia Dia Bikun Dan Oleh Tidak Biru Biru Itu Kita Disembuhkan Tidak Tidak Sahih Alami Dusa Alami Buda Daging Biru Biru Tidak Oleh Tidak Pengalaman Hidup Kesini Aku Tidak Saya Temukan Yang Baik Tidak Saya Temukan Kesedaran Tidak Saya Temukan Kepuasa Tidak Saya Temukan Sukajat Kesini Saya Tujukan Tidak Saya Temukan Itu Saya Sudah Memiliki 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 Tetapi Tidak Pernah Merasa Menikmati Penyelamat Itu Menjabutkan Suatu Pengatuan Percaya Tuhan Tidak Berangkat Berjalan Kesana Dia Lihat Sebelirnya Musuh Dia Lihat Sebelirnya Dia Hadapi Berbagai Wajan Tantangan Pencobaan Dan Dia Putus Pengatuan Percaya Tuhan Adalah Gembalaku Jangan Karena Kita Sudah Memiliki Kita Tidak Buat Tuhan Itu Gembala Bagi Tidak Kita Sudah Merasa Sukses Kita Tidak Tuhan Lagi Tuhan Menjadi Gembala Bagi Tidak Kalau Bukan Lagi Alam Menjadi Gembala Bagi Siapa Menjadi Gembala Bagi Tidak Menjadi Gembala Terhadap Dirimu Sejati Berapa Banyak Bisa Masuk Nasib Ke Perlut Kita Ini Oh Jati Mau Jati Harus Tentang Berapa Banyak Lagi Mau Kita Siksuki Yang ada Di dunia Ini Supaya Semakin Penuh Supaya Makin Aku Hebat Dia Kurang Tapi Tidak Membuat Alah Itu Menjadi Gembala Bagi Kekurangan Hidup Perempuan Sama Dia Saja Bermanya Berdemu Dan Berjumpa Dengan Gembala Yang Sesu Berikan Tuhan Air Yang Demi Barang Siapa Yang Datang Kepadaku Dan Tidak Akan Lapar Barang Siapa Yang Percaya Kepadaku Dan Tidak Akan Aus Lagi Dan Air Yang Kuberikan Menjadi Mata Air Di Dalam Dirinya Yang Memancarkan Air Selama Namun Karena Ini Dikatakan Yis'at Lagi Apulah Air Menjadi Padang Rumput Yang Hijau Apakah Kira Tuhan Menjadi Padang Rumput Yang Hijau Apakah Bermantukan Menjadi Pelindung Yang Terang Bagi Kita Apakah Bermantukan Benar Menjadi Kehidupan Bagi Kita Apakah Bermantukan Menjadi Makanan Rohani Bagi Kita Bermantukan 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 Tetapi dapat gini Sudah dapat disegarkan Dibawalah kosa menuju Sudah haus Domba-domba itu Sudah haus cermat Tuhan itu Dalam satu minggu ini Alam hari ini sudah haus cermat Tuhan Dan datang ke rumah Tuhan Dan diam di rumah Tuhan Harus disegarkan Kalau kita datang ke rumah Tuhan Dan diam dalam rumah Tuhan Kita akan berdosa Kalau menjadi tambah dosa Bapak-bapak itu saudara-saudari Jadi hati-hati sebuah-sebuah Jangan menjadi menambah dosa bagi jemat Tuhan Karena kita gembala Saya selalu katakan Padahal yang boleh menuju tombak Mau baik ini gereja ini Kita menuju tombak Mau tidak baik kita menuju tombak Jangan suka ditembalin Dari besi terjaga beropor Bagaimana tombak Menikmati susu ini Bukannya kamu Mulunya kamu buat pakaian Yang gemuk disembeli Domba-domba tidak ditembalakan Yang lemah tidak dikuatkan Yang sakit tidak diobati Yang luka tidak dipalut Yang sesat tidak Dibawa pulang Yang hilang tidak disarik Diinjak-injak dengan kekerasan Dan kekejaman Apa yang dinyatakan oleh Allah Bagi gembala yang demikian Selakanlah kamu gembala Gembala Selakanlah kamu Dan ini gembala yang tidak baik Dan ini gembala yang memiliki Tidak melihat Tidak melihat Tidak melihat Tidak melihat Tidak melihat Tawanan tombak yang dia terpaksa Kenapa seri Petrus Sampai tiga kali Yesus bertanya Dalam Yohanes Buku 1 Petrus anak Yohanes Apakah engkau Mengasihi Aku lebih daripada mereka Kata mereka Sini dunia ini Penangkatakan Engkau tahu Aku mengasihi Engkau Ketiga tadi Engkau mengetahui Segala sesuatu Ketiga tadi Engkau tahu Bahwa aku mengasihi Dan Yesus Dalam tiga pertanyaan itu Dan memberikan Jawaban Gembala Ketiga tadi Berikan diri Berikan diri Terima kasih Karena masih Uang yang diberikan Semalam Tuhan Belum juga Semakin saya Katakan Belum lagi nyawanya Kalau Tuhan Mengingat nyawa Bapak Ibu Saudara Sermau Masih uang Ya Bapak Ibu Masih uang Kita harus Terima kasih Karena dia Ini adalah gembala Yang kami Kita tidak akan Berkurangan Dibuat gembala Yang baik Menyekar Kencik Menuntun di jalan Yang benar Di jalan yang benar Bagaimana Di jalan yang Bermanfaat Yang berguna Di jalan yang Mulia Di jalan yang Terhormat Di jalan yang Adil Di jalan yang Benar Karena Sekalipun berjalan Dalam lembah Kecelaman Tidak Takut Bahaya Walaupun Lingkunganku Dikalilingi Oleh Banyak musuh Yang tidak Percaya Kepada Yesus Aku tidak Takut Bahaya Walaupun Nyawaku Dalam Ancaman Maut Walaupun Aku berjalan Dalam Lembah Kecelaman Di dalam Jalan yang Tidak Pernah Dilalui Oleh Manusia Di juran Yang paling Dalam Kalaupun Jatuh Aku Mangsa Sudah Mau Memakannya Disikupun Aku Berjalan Tidak Takut Bahaya Karena Gembalapun Itu Besertaku Itulah Inti Danci Keselamatan Dan inti Pengakuan Berjalan Kadang Ini Menjadi Alat Membeda Ini Adalah Alat Menyelamatkan Tomba Tomba Yang Dibuat Terbuat Dari Kayu Yang Dilapis Dengan Baca Yang Mampu Melawan Musuh Menjadi Pernah Tuhan Menjadi Keada Lebih Lebih Daripada Baca Lebih Dari Sedangkan Dalam Ibram Yang Pas Saya Lebih Tayan Daripada Pedang Bermata Ini Pedang Di sini Matanya Di sini Matanya Di sini Tepas 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 Lebih Lebih Tajam Di situ Pirman Tuhan Harus Menjadi Gagal Pirman Tuhan Harus Menjadi Tongkat Masuk 100 Tetas Pirman Tuhan Pirman Tuhan Pirman Tuhan Akam itu suhu-suhu Nyepat Jalati Tidak Tidak Itu Pirman Tuhan Karena Pirman Tuhan Itu apapun Kesusahan Apapun Kebedahan Apapun Penderitaan Dapat menghibur kita, dapat membimbing kita, dapat menyuntung kita. Tongkat ini yang sangat panjang, ini adalah menjadi tanda pertanyaan bagi domba-domba itu. Mau ke kiri-ke kiri, mau ke kanan-ke kanan, mau stop-stop, mau jalan-jalan. Kalau ada bahaya, stop dulu. Ini tanda tongkat kita. Birman Tuhan ini harus menjadi tongkat dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah dunia ini, di pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Birman Tuhan harus menjadi gagah, Birman Tuhan harus menjadi tongkat. Selama itu seperti yang dijanjikan oleh Yesus dalam luarannya senara saya, dia akan mengutus lo, penghibur. Karena itu dia pergi, supaya lo penghibur tidak akan, untuk menguatkan dan untuk menghibur, untuk membimbing dan untuk menuntun, supaya kita mencari kawan-kawan yang baik, supaya kita mencari gumpala-gumpala yang baik. Alas selaku kembala, juga selaku tuan rumah, dia menjamu ketamunya, yang menjamu kawan-kawan yang baik. Menyediakan, tidak mengurapi, inilah cinta kasih Tuhan. Tidak pernah tentu. Sungguh enak, sungguh bahagia, dia itu bantu makanan. Apabila ketika makan, sudah penuh dengan makanan di dalam makanan. Kalau kita tuliskan di pintu meja itu, Birman Tuhan. Dan tidak katakan kepada anak itu, sambil memakan makanan di dalam makanan di dalam makanan rohani. Di seluruh meja, yaitu Birman Tuhan. Harus terhidup. Jangan ada makanan berdiri. Tetapi ikut makanan rohani, kita hidarkan di meja. Itu juga minuman rohani. Selalu menisi piyala, tidak perlu kekurangan. Jangan sempat kekurangan anak kita. Tentang makanan yang meruntut hijau. Tentang air yang terlihat. Yang bisa menyetarkan. Yang bisa menentuk. Yang bisa membimbing. Yang bisa menghidup. Kalau ini terlihat bagi Ibu Salah Rasulullah. Luar biasa. Anda itu bajikan dan kekurangan untuk. Yang selalu memburu aku. Yang selalu mengikuti aku. Hingga aku bisa berjudi latih. Kemudian aku menghidupi waktama. Akhir sabdog. Dan bersorak-sorak bagi Ibu. Hai seluruh. Kudang aku berjudi nanti. Pasatum hadum bangun tinggal di latih. Jangan hilangkan judi. Supaya tinggal latih. Tentang pun malulukul. Berlatih. Berjudi latih. Malulukul. Kalau malulukul. Tentang latih. Jadi apa malulukuluk. Tapi si maluluk. Nanti bilang malulukuluk. Matanya pun tidak bisa bersorak-sorak. Mulutnya pun tidak bisa bersorak-sorak. Kalau ada yang saya latih. Yang saya bentih. Yang saya. Masa mana mata saya bro. Bersorak-sorak bagi Ibu. Masa mana orang melihat orang yang tidak dia suka. Bagaimana. Cara orang berbicara. Terhadap yang dia tidak suka. Nah ini latih. Karena itu jangan hilangkan judinya. Supaya kita hidup dalam latih. Tetapi hidup di dalam judi lain. Anak Allah Tuhan adalah aku. Dan Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Pasukan. Pada sahabatan Tuhan melalui firman. Menjadi badan rumput yang hijau. Dan menjadi air yang tepat. Yang menjawab hidup kami yang lapar. Hidup kami yang haus. Hidup kami yang penuh dengan musuh sekelilingan. Dalam firmanmu menjadi gada dan tongkat bagi kami. Supaya itu yang membimbing kami. Menuntung kami ke calon yang pertama. Dan menyekarkan kehidupan kamu. Menyekarkan kehidupan apa-apa dan cemaat Tuhan. Selalu kawanan Tuhan. Dalam Tuhan tiap minggu. Jemaat Tuhan dan hamba. Masuk ke rumah Tuhan dan dia dalam rumah Tuhan. Karena persekutuan dan peribadahan. Padahal inti kehidupan kawanan doa. Karena engkau adalah gempala kami yang baik. Yang selalu menuntung kami. Yang memperhatikan kami memperdulikan. Yang memberikan sungka-cita keselamatan dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Atas hidangan yang selalu Tuhan cukup. Atas minuman yang selalu Tuhan sekarang kan bagi kami. Sungguh engkau gempala yang baik. Biarlah jemaat Tuhan menjadikan engkau ya Tuhan. Gempala bagi hidup. Gempala bagi pekerjaan. Gempala dalam studi. Perkuir. Akan tetap di dalam tuntunan dan bimbingan bahwa Tuhan. Akan menerima kesedaran cinta. Kesedaran hidup. Kesedaran orang. Kesedaran hati. Berkati Tuhan. Apa yang sudah jemaat dan hamba Tuhan berikan ke teman-teman gerejaan ini. Untuk merujuk nyatakan. Pelayanan di tengah-tengah gereja. Di dalam berbagai ke teman-teman. Penyipat gandakan Tuhan. Apa yang diberikan oleh jemaat Tuhan dan hamba Tuhan. Untuk menunjang. Pelayanan kerajaan Tuhan di gereja rumah KTPS. Dan di luar KTPS. Tangan biarkan dengan jemaat Tuhan. Kosan dan berhenti untuk memberikan. Karena Tuhan tidak pernah bosan dan berhenti untuk memberikan. Karena itu Tuhan serbaik jemaat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia Tuhan. Selalu. Karena kami Tuhan ingin. Akan memiliki suatu kehidupan yang di dalam kesehatan, kekuatan, sukacita, hikmat dan kebijaksanaan. Karena itu Tuhan dapat melaksanakan segala aktivitas pekerjaan yang Tuhan berikan. Dan kami sungguh melihat dan merasakan. Karena kami telah menerima dan jemaat Tuhan menerima berkat melalui pekerjaan. Hingga kebutuhan saya dapat tercukup. Dan dapat memberikan untuk gereja Tuhan. Dan pembangunan gereja Tuhan. Hambamu sungguh yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan para hambamu. Dan jemaat Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan hidupmu. Mempersembahkan hidupmu. Nyawanya. Tubuhmu. Bagi kehidupan kami. Dan jemaat Tuhan. Buatkan yang terbaik Tuhan. Berikan kesembuhan. Bagi jemaat Tuhan yang disakit. Oleh karena engkau kami. Berikan Tuhan pengkhidmat. Bagi yang susah. Yang sering. Karena engkau melalui rohmi. Adalah pengkhidmat. Dan Tuhan selalu. Menjadi kumpulan Tuhan. Dan kami sungguhnya kami. Kami tetap bersuka cita. Di dalam Tuhan. Membarkan kami. Yang tidak menggiatkan kami. Kepuran. Dalam sesuatu. Dan itu Tuhan kami juga doakan. Kepalangkatan. Hambamu. Awang si tua. Anak-anak kamu. Berserta inah untuk kerja. Untuk melaksanakan penumpatan. Tuhan sampai dipercaya. Berangkatan sore hari. Agar melalui penyertaan Tuhan. Sampai dipercaya. Dan proses pengubahan. Bagaimana berjalan dengan Tuhan. Mengasihkan berkat kesemua. Kami sungguh yakin dan percaya itu Tuhan. Anda kepada Tuhan kami sungguh yakin dan juga jemaah Tuhan yang pada minggu ini dan beberapa hari tidak berada di tengah-tengah Indonesia. Tuhan sampai dipercaya. Tuhan tuntung. Dan Tuhan jangka. Tuhan bimbing. Dan Tuhan menjadi para tolong. Dan Tuhan menjadi kebaikan. Supaya tidak ada kurang sesuatu apapun Tuhan. Jauh sekalang malabah. Hingga sekembalinya. Pembalikan Tuhan kekuatan bagi para panitia pembangunan. Bagi panitia launsi. Agar tetap di dalam kekuatan yang dari bagian Tuhan. Melaksanakan pekerjaan pelayaran Tuhan. Di tengah-tengah pembangunan gereja. Dan melalui launsi yang sudah terlangsung. Biarlah itu menjadi perhatian bagi gereja-mereja AKPT sebuah. Tetap Tuhan di dalam pertumbuhan. Anak-anak yang kecil. Di dalam kekuatan dari kesempatan pertumbuhan. Tuhan semakin memberikan khidmat yang disaksana bagi yang di dalam sebuah diperlindungan. Dan memberikan pekerjaan yang belum dapat bekerjaan. Dan memberikan jodoh bagi yang patut untuk berumah kami. Dengan hidup untuk sama-sama melakukan damai. Masih dan sukacita yang berharap pada Tuhan. Supaya benar-benar Tuhan menjadi kepala. Dan tidak akan pernah merasa kekurangan hamba Tuhan. Dan jemaat Tuhan. Angkutan kami Tuhan. Tempatan kami dari Tuhan-Tuhan. Dalam Yesus Kristus. Tempatan yang berharap. Dengarkan dan penuhi Tuhan hamba-Mu ini. Buat hamba-Mu dan jemaat Tuhan. Amin. Kita bernyanyi sambil menemukan kesempatan. Terima kasih.